Pada satu waktu di Madinah, datang sekelompok orang Yahudi bertandang ke rumah Rasulullah SAW. Dengan penuh kebencian dan perasaan permusuhan, sekelompok orang Yahudi itu menyapa beliau dengan perundungan dan umpatan yang sangat tidak sobat. Assamu'alaikum yang artinya celaka bagimu Muhammad. Mendengar umpatan itu, alih-alih beliau membalas ungkapan yang sama kasarnya. Rasulullah hanya menjawab singkat, alaikum. Demikian juga untuk kalian. Saat Aisyah mendengar umpatan itu, istri nabi yang acapkali di sapa Humairah ini langsung murka. Istri beliau menjawab ucapan itu dengan ungkapan, Wassamu'alaikum wa la'anatullahi ikhwanal keradatalkhasir. Celaka juga bagimu dan la'anat Allah atas kamu yang dikutuk Allah menjadi kera-kera yang hina. Rasulullah s.a.w. menegur dan menasihati Aisyah agar tidak membalas umpatan yang disampaikan oleh sekelompok Yahudi itu. Beliau mengatakan, Aku tidak diutus untuk melaknat orang dan bicara kasar seperti itu. Dalam buku yang berjudul Uswatun Lil'alamin atau Teladan Bagi Semesta, karangan Dr. Rogib As-Sirjani, seorang cendekewaan muslim asal Mesir, termaktub bagaimana beliau menasihati Aisyah lantaran peristiwa itu. Rasulullah s.a.w. bersabda, Sesungguhnya Allah itu mahal lembut dan menyukai kelembutan di dalam segala urusan atau perkara. Inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi s.a.w. sendiri tetap menerima sekelompok orang Yahudi itu di rumahnya dan berbicara dengan baik sekali kepada mereka. Begitu luar biasa sikap beliau. Sopan, ramah, dan lemah lembut. Tidak ada rasa dengki dan perasaan buruk sangka pada orang lain. Sungguh mulia akhlak Rasulullah s.a.w.